Kemudian untuk pemerintah daerah ini banyak juga manfaatnya. Melalui Presidi tadi disampaikan bahwa kita mungkin ada ketegungan data kalau di Presidi Kampar ini melalui Presidi kita bisa menggabungkan data yang ada di pasar. Sebenarnya Presidi salah satu tugas utama juga yaitu untuk mengidari fragmentasi di pasar. Jadi memang kita tahu pelaku industri yang ada menggunakan kaki akur ini banyak. Kita lalu mungkin ada obo-obo yang bodang dari kajian. Mungkin teman-teman ini di tempat bank masing-masing juga punya gitu ya. Untuk yang, untuk yang, ini kita satukan. Karena kalau tidak, itu akan terjadi fragmentasi di industri sesuai. Dan kondisi ini akan berbahaya karena yang kuat akan mengalahkan kaya. Mungkin itu maka disambungkan dengan Presidi yang mengatanya terkumpul. Sehingga tadi dengan penerbukaan data, data yang terkumpul lagi bisa dimasakkan oleh siapasannya untuk penggunaan kemajuan dari bank jenis negara. Melalui kreis ini, insya Allah nanti akan lebih berapa-apa. Dan ini akan lebih terjadar dan ini akan memudahkan bagi otoritas baik dari sisi pengajaran. Misalnya kita pakai untuk sisi pengajaran. Dari sisi pemerintah daerah, data yang terkumpul bisa kita dimasakkan untuk pengadil penjajaran. Bisa kita sampaikan, kalau transaksi tunai, selama saat itu memang belum ada penerbukaan lainnya. Mungkin kalau kita ditanya, mengatai berapa sih transaksi yang ada di pasar, pasti tidak ada yang lain. Karena transaksi akan dilakukan sesuai, sehingga tidak bisa. Dengan adanya digitalisasi atau kegiatan untuk mengalami kreis yang harapannya, ini bisa dipakai baik di pasar-pasar maupun di perdagang-perdagang kutubi jenis sehingga transaksi bisa tercakap. Dan hal ini juga akan meningkatkan aktuasi dari data yang ditawar. Dan kami harapkan nanti kebijakan yang diberikan oleh pemerintah daerah juga akan semakin tepat. Berikutnya juga data yang terkumpul juga bisa digunakan untuk mempercepat terjadinya smart city yang mungkin menjadi sempat.